Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laylah Sa'idah, Laylah Jamilah Perkenalkan nama saya Muhammad Anson Molana Saya Menteri Luar Negeri BEM Stigzat Kabinet Satu Langkah Periode 2022-2023 Jadi hari ini kita akan bertanya Kepada abang-abang yang mau pensiun Apa aja sih pertanyaannya? Kepo ya? Stay tuned Apa sih yang terbesit di pikiran antum Ketika mendengar kata-kata satu langkah? Satu langkah ya? Iya, satu langkah Kalau kita berbicara tentang satu langkah Yang terbesit di pikiran saya adalah Kata-kata langkah pertama Kenapa langkah pertama? Karena bagi saya Langkah pertama adalah langkah yang paling sulit Untuk kita memulainya Akan tetapi Ketika kita sudah memulai untuk memijakan kaki kita Di langkah pertama tersebut Maka segalanya akan lebih mudah setelah itu Berbicara tentang satu langkah Apa sih yang terbesit di pikiran antum Wahai anak muda? Satu langkah kan berarti memulai kan? Kalau kita lihat tangga Ataupun kita lihat jalan yang cukup panjang Kita tidak akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan Melalui jalan tersebut Kecuali kalau kita melangkah Meskipun dengan satu langkah Karena langkah yang kecil Kalau istiqomah Kita akan sampai pada tujuan Daripada langkah Beribu-ribu langkah Atau beratus-ratus langkah Tapi tidak istiqomah Kalau menurut aneh Satu langkah itu Dia itu adalah sebuah nama Yang memberikan kita makna Bahwa kita itu tidak boleh meremehkan sesuatu apapun Meskipun itu hanya satu Apa sih kesan yang terdapatkan selama antum di BEM Stig Zednya? Kalau untuk kesan yang saya dapat selama di BEM Stig Zed Itu adalah Saya disini saya menyadari Pentingnya kekompakan Kebersamaan Saling menguatkan dan saling menopang satu sama lain Untuk mencapai tujuan kita bersama Tiga tahun Tiga tahun saya di BEM Menjadi tukang galon terus ya di Zed Kesannya cuma satu Cuma satu Bisa melatih kesabalan saya Oke kesan saya Selama di BEM Stig Zajianjur Jadi saya belajar untuk lebih bermanfaat Untuk orang lain Juga belajar untuk berkreativitas tanpa batas Selama saya menjabat sebagai kementerian olahraga Alhamdulillah saya mendapatkan saya pribadi Menjadi orang yang lebih baik Dalam bagi waktu Bagi waktu olahraga Belajar, makan, dan lain sebagainya Sehingga hal inilah yang membuat saya itu Menjadi betah di SDI Gizat Kesan selama bertugas di BEM itu Merasakan hidup di dunia ini Lebih berwarna dan bermakna Kesan saya selama di BEM Stig Zajianjur ini adalah Saya belajar bahwasannya Dengan banyak membaca Kita akan menghargai suatu perbedaan Kalau kesan saya sih selama berada di BEM Stig Zajianjur itu satu hal yang saya pelajari Satu hal tersebut adalah timbul rasa peduli dalam menggapai tujuan yang diinginkan Kesan selama di BEM Stig Zajianjur Sebenarnya gak ada sih kesan Bercendel Gak ada sih Jadi anak ada kesan sih Kesan anak selama di BEM Stig Zajianjur itu Itu menambah pengalaman anak sebagai Apa ya Ketua ya Humas tentunya Dan juga anak Banyak punya teman Punya relasi Menambah pengalaman Dan paling penting apa Membantu Public speaking anak Biar dia makin lancar Karena anak Ngobrol-ngobrol Kerul-kerul-kerul Karena namanya Humas Bukan masyarakat Ya mungkin Oke buat presiden kita Apa sih pesan yang pengen ente sampaikan kepada generasi BEM selanjutnya? Pesan Pesan kami Dari BEM Stig Zajianjur Kami dan Satu Langkah Hantu Antum semua Jangan pernah Antum tanyakan Apa yang Antum dapatkan dari lembaga atau organisasi Tapi tanyakanlah kepada diri Antum masing-masing Apa yang telah Antum berikan Dan lihatlah di masa yang akan datang Jadi apa yang telah Polaraga itu adalah Raja Sedangkan Gizi Itu pun makanan Itu adalah Ratu Gabungkanlah keduanya Maka Anda akan mendapatkan sebuah kerajaan Janganlah mencari waktu ruang Untuk mencapai keberhasilanmu Namun Doangkanlah waktumu Agar keberhasilan Memiliki ruang Dalam hidupmu Dikutip dari suatu perkataan Bahwasannya sesuatu yang baik Tidak datang dengan terburu-buru Begitu pula halnya dengan kepemimpinan Yang memerlukan sebuah proses Yang dimana kita bisa belajar dari kegagalan Dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Kalian harus merasakan Untuk mengisi galon ini ya Ini tuh sumber kehidupan loh Kalian kalau gak ada air gak hidup Makanya jangan ngeramehin pismu umat Jadi Yayai anggota kami Oke Al-Nukud Tastati'u An tabahas anha Matashita Walakin alfursah Al-Nafisah Tati nadiratan Hadir riasah Fursatukum Liantutawwira anfusakum Barakallahu fikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax